oke teman-teman ini itu adalah penampakan telurnya yang udah nempel di rafia dan beberapa telur udah keluar dan lagi-lagi-lagi terjadi pemijahan silang lagi oleh ikan-ikan saya ya gitu oke oke teman-teman pagi ini kebetulan saya nemuin dua sejoli yang cintanya bersemi kembali dan hari ini itu si Ryukin Sakura saya dan Oranda itu mojok-mojok di kolam terpal ya dan pas tak angkat telurnya udah ada yang jatuh di serokan seperti biasa mereka sedang melakukan pemijahan silang secara alami ya dan gak tak juduh ini nih ya terus tak angkat aja ini telurnya ini tuh telurnya disini di serokan ini ya tuh telurnya ini yaudah dengan gerakan singkat penanganan singkat ini tips ala-ala saya ya langsung tak masukin ke juri gen dan saya kasih apa namanya itu ada rafia ada pembungkus bekas buah pir atau buah apa namanya buah apel bisa ini pemikiran saya sih buat nempelin si telur-telurnya ini dan kebetulan tak cek telurnya udah ada yang nempel tuh di apa nih disini di ini di rafia ini tempat pertama kali si Oranda dan Ryukin Sakura juga ketahuan melakukan pemijahan silang secara alami ya tak masukin sini cuma pas pulang kerja pulang jualan ya itu telurnya ludes dan disini berhasil menetas di wadah ini ya di juri gen bekas ini berhasil menetas 5 ekor cuma 5 ekornya yang tak upload tak upload itu loh ya 5 ekornya itu ternyata sekarang kan usianya udah 3 bulan cuma sisa seekor aja ya itu rezeki saya teman-teman dan susah ternyata perkainan silang itu susah anaknya untuk menetas banyak itu susah dari kisah pengalaman sebenarnya kalau bisa sih saya mau nyoba breed sejenis jadi Ryukin sama Ryukin Oranda sama Oranda Rancu sama Rancu gitu cuma yang terjadi di kolam saya ya gini karena kan beberapa jenis tak campur ya mungkin efek pencampuran itu kalau sekolam jenisnya sama kemungkinan nggak akan terjadi perkainan silang ini versi-versi saya loh ini malah malah tak gabungin sama apa coba ini satu betina dua jantan jantannya itu kan Oranda yang satu adalah Rancu lupa lupa tak info soalnya dia yang ngejar-ngejar di kolam jadi yaudahlah tak angkat aja bertiga ini tak angkat dah disini entah nanti anaknya jadinya seperti apa dan yang menetas berapa saya juga bakal mantau kalau nggak saya info nggak saya upload berarti penetasannya zong penetasannya nggak berhasil ya duain yang ini itu banyak yang menetas ini kebetulan di bulan Desember tanggal 28 jadi memang benar ya ternyata memang benar artikel yang saya baca dan dari sharing-sharing gitu ya ikan yang udah pernah dipijah ya atau ikan yang pernah melakukan pemijahan maka dia sebulan sekali bakal ngeluarin telur dia bakal makan pemijahan dan ternyata memang benar untuk riukin sakura saya ini udah bertelor tiga kali ini ya tiga kali ini dia bertelor dan bapaknya pacarnya suaminya itu si Oranda ini ya tuh kayak gini aja entah ini metode saya ini berhasil atau nggak pokoknya saya ngamatin versi saya terus saya tanganin ala-ala saya juga nanti kurang lebihnya boleh ditambahin dan boleh diberi masukkan saya ini perkawinan silangnya belum belum apa namanya belum kapok ya sebenernya saya sih agak trauma cuma ikan saya sih nggak kapok jadi sama itu terus dia kawinnya ya ini telurnya udah nampak di nah udah nampak di rafia ya pas tak deketin apenya malah dia mojok-mojok berdua ini dia udah mau ngeluarin telurnya dan memang pemijahannya harus pagi hari kalau sore hari dia hanya pengenalan aja ya kejar-kejaran aja paginya dia udah mulai melakukan pemijahan ini bapak Rancu bapak Oranda ketemu ibu riukin ini 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 pas pemijahan kalau saya tak kasih aerator kalau pas mau penetasan telur nggak saya kasih aerator cuma nanti harusnya kalau pas telur menetas itu dikasih aerasi dikasih aerator biar ada oksigen yang mengalir dan burayaknya juga bisa 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 tumbuh ya bisa hidup gitu nah ini 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 oh iya airnya juga harus air baru ya jangan pakai air lama air baru air baru udah kasih tanaman air juga bisa atau kasih benda-benda yang mengapung gini udah ini versi saya dan nanti hasilnya seperti apa ini gennya pecah dan ya tunggu video saya selanjutnya pokoknya dan makasih